Selamat malam amigos sebangsa dan setanah air Ketemu lagi dengan saya, Rusli Dengan channel khusus bagian mobil Modifikasi mobil Hari ini saya mau nge-vlog sebuah alat Dimana alat ini menurut saya sih sangat oke lah ya Sangat oke untuk dipasangkan di mobil Saya rekomen banget sih, saya rekomen banget Saya bukan jualan, saya bukan sekedar ini Tapi ya saya juga ada masuk barang Tapi ini alat bener-bener bagus banget Kalau alat ini tidak bagus, saya tidak mungkin memasangnya Dan saya menawarkan untuk merekomendasikan para amigos untuk memasangnya di mobil masing-masing Ini alat sangat oke dan bisa untuk fun to dry Jadi bisa untuk memberikan kenyamanan dan kesenangan dalam mengemudi Nah, alatnya kecil Tapi kecil-kecil cabai rawit bro Ya, sesen bro Nih, alatnya seperti ini 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 namanya pengontrol Kelihatan ya Nah, ini yang saya tunjukin Ini yang ada angka warna hijau ini Ini namanya pengontrol Dimana alat ini bisa disetting sesuai keinginan kita Ini normal, nor Nah, ini P1 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga bisa di SMP Nah, lalu ada P2, P3, dan sebagainya sampai ke ekonomi Nah, alat ini fungsinya adalah Dia bisa membuat katup yang menutup, buka-tutup, buka-tutup di tempat jalur angin masuk Ya, angin masuk ke mesin Itu responnya lebih cepat Jadi, biasanya mobil bawaan dari pabrik Ya kan Itu mungkin biasanya ada delay Delay itu maksudnya Saat kita nginjek pedal gas Katup itu tidak langsung membuka Jadi, ada delay Semacam delay listrik gitu lah Pengiriman sinyal Seperti itu Ya kan Nah, jadi Nah, fungsi alat ini adalah Untuk membuat Delay itu Semakin berkurang Ya Semakin berkurang Nah, karena ada settingannya Ada pencetannya tadi Yang ada P1, P2, P3 ekonomi Itu mempengaruhi delay-nya Jadi, semakin kita ke P3 ya Kita ngomong P3 udah paling kunci P3 dengan angka yang 9 Maka Responsifnya akan semakin Langsung Jadi, tidak ada delay Ya, delay-nya mungkin Seper sekian nol Sekian detik lah Delay-nya Tetap pasti ada delay Karena Gak Gimanapun juga kan Harus mentransfer ya Mentransfer sebuah data Ke Echu Lalu diteruskan ke Katup Seperti itu Tapi paling tidak Delay-nya itu Tidak Tidak berasa lagi gitu Jadi, kita begitu Kita bejek Ya kan Ngejambak langsung Kita gak usah ngebejek Kita tekan dikit aja Jadi, juga udah lumayan ngejambak Itu yang saya rasakan Setelah saya pasang Alat ini Nah Orang bilang Kalau misalnya Mau tenaga mobil Oke Ya kan Akselerasi Itu Untuk Kita cari di Remap Ya kan Orang bilang Remap Remapping Remapping Nah, itu bener Teman-teman Itu bener Remapping Tapi Kalau untuk akselerasi Itu untuk horsepower ya Horsepower Tapi kalau untuk akselerasi Teman-teman Ngincernya di akselerasi Jadi Direponsi Nah, itu Kalau menurut saya Remapping itu Hanya Mempengaruhi Ya Sekitar 20 lah 20-10% Ya Tapi Kalau mau Teman-teman Bener-bener Berpengaruh 80-90% Maka Pasang alat ini Ya Ini alat Bener-bener Bagus Oke Saya Sudah Pernah Remap Mobil saya Sudah Remap Ya Ternyata Menurut saya Masih delay Makanya Saya Akhirnya Mencari cari-cari Akhirnya Ketemu Alat Seperti ini Dan Saya Pasang Saya Tes Ternyata Wow Luar biasa Teman-teman Itu Responnya Sangat Cepet Responnya Sangat Cepet Jadi Ya Bisa Dibilang Kita Nggak Perlu Remap Aja Kalau Untuk Ngaduh Akselerasi Seperti Mobil Berhenti Abis itu Mulai Jalan Akselerasi Awal Tarikan Awal Itu Ya Pasti Mobil Teman-teman Yang Udah Pasang Alat Ini Pasti Lebih Cepet Daripada Mobil-mobil Yang Lain Itu Terbukti Omongan Saya Jadi Jaminan Kalau Misalnya Nggak Sesuai Nggak Sesuai Yang Saya Ngomongin Yang Nggak Ada Perubahan Nggak Ada Efek Maka Balikin Aja Barang Ya Kan Balikin Aja Kembali Ini Bener-bener Berasa Kok Bisa Disetting Sampai Paling Cepet Paling Responsif Nah Oke Guys Mungkin Saya Mau Berangkat Jalan Mulai Jalan Dulu Ini Saya Ada Di Tepat Di Semping Toll Arah Balik Dari Latu Manten Jadi SPBU Latu Manten Ada Di Seberang Jelambar Baru Ada Di Seberang Ini Saya Lagi Ada Di Samping Toll Yang Setelah Melewati Mall Season City Nah Disini Saya Mau Coba Memakai Mode Echo Ya kan Karena Saya Kemana-mana Sudah Coba Yang P2 P3 Gitu Dan Memang Berbeda Ada Peningkatan Semakin P3 Semakin Ini Tapi Saya Kurang Nyaman Aja Untuk Di P3 Karena Terlalu Gimana Terlalu Ajur Ajur Kalau Menurut Saya Jadi Setiap Orang Beda Kakinya Mungkin Sesuaikan Aja Dengan Kenyamanan Karena Enaknya Alat Ini Di Setting Bisa Setting Tipis Setting Tipis Paham Ya Maksudnya Setting Tipis Itu Maksudnya Kita Nggak Langsung Dari P2 Terus Langsung Bedanya Jauh Jadi Kalau Mau Cari Tengah 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 Gimana Nggak Bisa Gitu Kan Nah Kalau Ini Bisa Karena Ada P1 Habis Itu Ada 1 2 3 4 Sampai 9 Lalu Di P2 Kalau Udah Sampai Di P1 9 Masih Kurang Responsif Menurut Teman Teman Ya Teman Teman Boleh Diganti Modnya Ke P2 P21 Di P21 Gimana Oke Nggak Kurang Tambahin 2 3 4 Sampai Seterusnya Sampai 9 Kalau Misal Masih Kurang Responsif Bisa Kepada 3 1 2 3 4 5 6 Sampai 9 Seperti Itu Teman Teman Jadi Ada Peningkatan Peningkatan Yang Tidak Terlalu Jauh Tidak Terlalu Signifikan Tapi Berasa Juga Jadi Supaya Setting Bener Kena Di Masing Masing Teman Teman Jadi Nyamannya Kayak Gimana Alat Seperti Ini Memang Ada Banyak Merek Tapi Jujur Saya Sendiri Saya Belum Pernah Pake Merek Merek Yang Lain Tapi Dari Info Info Saya Googling Memang Salah Satu Merek Yang Cukup Ter Apa Namanya Baik Cukup Bagus Itu Salah Satunya Adalah Merek Yang Saya Pakai Ini Merek Drive Nine Drive Nah Ini Merek Udah Cukup Oke Karena Di Pasaran Yang Terkenal Untuk Alat Seperti Ini Hanya Dua Merek Salah Satunya Nine Drive Oke 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 Teman Tambah Berlama Lama Saya Mau Ke Pasar Udah Jam 11 Ya Saya Harus Nampai Di Sana Jam 12 Tapi Mungkinan Saya Harus Ngebut Tapi Saya Lagi Ngincar Nya Adalah Konsumsi Ban Bakar Kemarin Saya Coba Untuk Jalan Perjalanan Jauh Ke Cilegon Saya Ke Cilegon Untuk Apa Namanya Cengpeng Sembah Yang Leluhur Di Cilegon Leluhur Dari Pihak Orang Tuanya Istri Ya Saya Pakai Di Drive Mode P2 Tingkatannya Di 5 Kalau Nggak Salah Di 5 P25 Itu Konsumsi Bahan Bakar Juga Lumayan Oke Dimana Saya Ngebut Saya Perjalanan Kesana Itu Nggak Menempu Waktu Cukup Ditempu Dengan Nggak Nampai Satu Jam Sekitar 45 Atau 50 Menit Hampir Satu Jam Hampir Itu Karena Nunggu Ada Nunggu Nunggu Saudara Yang Ada Yang None Bang Akhirnya Nggak Jadi Akhirnya Jalan Terantak Jadi Konsumsi Bahan Bakarnya Kemarin Setelah Dari Jelat Down Konsumsi Bahan Bakarnya Itu Kemarin Itu Angkanya Di 8 Di 8 Komaan 8 Samping 8 Samping Per Liter Ya 8 Sekian Kilometer Per Liter Ya Jadi Dengan Kecepatan Rata-rata Saya Embak Di 100 Ke Atas Terus Dan Mentoknya Saya Lari Sampai 160 160 150 Mainnya Di Kisaran 160 150 Sampai 120 140 Mainnya Di Sekitar Segitu Nah Biasanya Mobil Saya Kalau Ditarik Dalam Keadaan Standar Biasanya Mobil Fortuner Khususnya Mobil Fortuner Ini Biasanya Kalau Tipe Bawaannya Tipe Bawaan Standarnya Kalau Dibawa Tarik Gak Usah Ngomong Sampai 140 Kita Ngomong 120 Karena Biasanya Mungkin Mau Tarik 140 Agak Sulit Kalau Keadaan Standar Lama Nah Untuk 120 Aja Itu Dia Kalau Nggak Salah Konsumsi BBM Bisa Boncok Kalau Nggak Salah Bisa 1 Banding 6 Kalau Nggak Salah 1 Banding 6 Ya Harus Mainnya Di 120 Habis Itu Lepas Dibiarin Sampai Turun 100 Lagi Habis Itu Baru Bejek Lagi Ya Mungkin Mainnya Kayak Gitu Ya Tapi Kalau Kemarin Saya Enggak Saya Bener Nginjek Terus Gitu Loh Kecuali Ada Mobil Di Depan Yang Lepas Gitu Jadi Nggak Bener Bener Sengaja Bikin Irit Jadi Bener Bener Disengaja Injek Terus Gitu Ya Seperti Itu Oke Kali Ini Saya Mau Coba Mode Echo Dengan Tombolnya Echo 1 Ya Nanti Coba Saya Merasa Kalau Misalnya Tarikannya Agak Kurang Saya Nambah Di 2 3 4 Sampai Akhirnya 9 Ya Saya Mau Cobanya Mode Echo Ya Kan Kalau Nanti Teman Teman Mau Tanya Soal Minta Saya Untuk Nge Vlog In Yang Mode Racing Atau Mode Sport Gitu Kan Itu Boleh Teman Teman Info Aja Ya Info Yang Teman Teman Info Ke Mungkin Direct Message Di Instagram Saya Di Rusli Wang Hashtag Rusli Wang Atau Mungkin Bisa Langsung Chat Atau Ya Di Youtube Youtube Saya Channel Youtube Saya Boleh Ya guys Ini Saya Sudah Nyampe Di Pasar Nah Perjalanan Tadi Konsumsi Average Adalah Tadi Sempat Di 14 Lalu Habis Itu Mungkin Karena Saya Berhenti Nanya Nanya Orang Jadi Agak Turun 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 Sekarang 12 3 Ya Not bad Masih Bagus Masih Bagus Untuk Konsumsi BBM Untuk yang Mode Irit Oke 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 Banget Tidak Jadi Dia Menyetel Supaya Ini Gak Tau Ya Saya Ini Perasaan Saya Perasaan Saya Mengemudi Atau Enggak Saya Gak Tau Tapi Yang Saya Rasakan Sih Pada Saat Saya Setel Ke Mode Eco Itu Kita Itu Dikontrol Dibagian Katuknya Itu Dikontrol Untuk Tidak Begitu Cepat Naik Ke Akselerasi Ke 100 Jadi Dia Agak Memperberat Tapi Jadi Memperberat Tarikan Memperberat Tarikan Sedikit Jadi Maksudnya Mengunci Pada saat Kecepatan Mau nyentuh Di 100 Supaya Enggak Bablas Di Atas 100 Karena Kita Tau Kalau Namanya Udah Di atas 100 Itu Yang Namanya Irit Itu Enggak Mungkin Namanya Juga Mau Kenceng Pasti Enggak Mungkin Irit Itu Kan Udah Pasti Ada Yang Dikorbankan Jadi Kalau Mau Irit Enggak Kenceng Kalau Mau Kenceng Enggak Irit Enggak Bisa Mau Kenceng Mau Irit Itu Bertolak Belakang Sekarang Saya Pakai Mode Eco Itu Memang Ya Bawa Sekitar Tadi 80 100 Kayak Ya Bawa Nyaman Aja Bawa Santai Aja Bawa Santai Ya kan Dibilang Kencengnya Enggak Dibilang Pelan Juga Enggak Jadi Saya Bawa Sekitar Tadi Ada Sempet Laha Tidak 100 Tapi Jarang Sekali Palingan Ini 80 100 100 Mentos Karena Agak Geden Juga Pada Saat Mau Nentuh 100 Aja Udah Agak Geden Tapi Yang Saya Rasakan Yang Menurut Saya Ini Bagusnya Itu Di Mode Eco Ini Adalah Pada Saat Kita Udah Menyentuh Kecepatan Itu Pada Saat Kita Lepas Kecepatan Berapapun Pada Saat Kita Lepas Misalnya Depan Kita Ada Jarak Kalau Namanya Kita Mau Bawa Ekonomis Mau Bawa IRI BBM Berarti Kita Bawanya Kan Gak Mungkin Mempet Mempet Sama Mobil Depan Pasti Agak Jarak Ada Jarak Nah Karena Ada Jarak Itu Kita Pasti Melihat Di Perjalanan Kan Wah Depan Udah Ngeram Gitu Kan Ngeram Jadi Kita Udah Lepas Gas Aja Gitu Biar Di Jalan Gitu Kan Nah Ini Yang Saya Lihat Yang Saya Rasakan Saya Gak Tahu Ini Bener Atau Hanya Feeling Tapi Yang Saya Rasakan Itu Dia Kecepatannya Untuk Turun Itu Kayak Pelan Jadi Ya Maksudnya Stabil Jadi Lebih Stabil Jadi Jadi Kita Gak Usah Nginjek Gas Tapi Kecepatan Agak Stabil Misalnya Dari 80 Mau Turun Sampai Ke 70 60 Itu Gak Cepet Beda 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 Bawaan Standar Fortuna Kaga Kaya Begitu Yang Saya Rasakan Lepas gas Turunnya Agak Lumayan Drastis Apalagi Di Kecepatan Tinggi Tadi Saya Di Kecepatan Tinggi Itu 180 Sama 80 Turunnya Tidak Drastis Turunnya Pelan Jadi Sehingga Kita Konsistensi Di Kecepatan Itu Tanpa Harus Kita Nyembur Apa Bebek Bahan bakar Kita Tanpa Harus Kita Minjem Gas Itu Sangat Berasa Nah Itulah Yang Membuat Mungkin Yang Membuat Konsumsi Bahan bakar Kita Jadi Apa Jadi Apa Namanya Jadi Irit Nah Ini Ya Memang Kalau Misalnya Kita Kalau Berhenti Itu Makannya Paling Banyak Turunnya Pasti Cepet Tadi 12 Sekian Sekarang Udah 11 9 Turunnya Cepet Lumayan Jadi Average Ini Menghitung Karena Kalau Enggak Gerak Itu 0 Per Liter Jadi Drastis Turunnya Oke Teman Sampai Disini Dulu Vlog Saya Nanti Mungkin Pulang Coba Saya Kalau Misalnya Sempet Saya Sisipin Main Di Mode Racing Ya Mode Eh Mode Sport Mode Sport Kebetulan Saya Mau Ke Ngerang Tangerang Jadi Agak Jauh Perjalanan Jadi Boleh Kita Coba M contemporary . Untuk tanya Inspire Masjid Masjid